Congratulations! Thank you, Masih! Sifra? Time lagi gak casu ini. Not like this. Hi everyone, welcome to Om Breworks Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini, Om akan membahas halus cerita film India keluaran tahun 2024 yang berjudul Terry Baton Main Aisha Uljajia. Alah, buset dah panjang bener ini judulnya. Film ini mengisahkan seorang cowok kaya raya, ganteng rufawan, jenius. Tapi dari dulu males banget kalau disuruh untuk nikah. Keluarganya udah melakukan berbagai macam cara agar pemuda ini mau nikah. Sampai suatu hari, dia malah gak sengaja ewek-ewek sama robo cantik canggih. Alhasil, ini cowok pun malah jatuh cinta sama robo cewek itu. Nah, mau tau gak keseruan film ini? Gak usah pake Lamo Gas Pemper Ombre Walk Story. Awal kisah, kita diperlihatkan emak-emak dan om-om yang mengedap-ngedap masuk ke sebuah rumah. Kayaknya sih ya, mereka itu pengen berbuat jahat. Eh, eh, eh bangun. Dah, ditabok. Gak lama kemudian tuh, emak-emak pun langsung ngecapin jempol ke sebuah berkas. Rupanya itu adalah berkas pernyataan yang menyatakan kalau mas-mas yang lagi pulis yang bernama Aryan itu bersedia untuk segera menikah. Faktanya, mereka berdua itu adalah emak dan pamannya si Aryan. Intinya sih, keluarga Aryan itu udah gedeg bener. Ini anak males bener kalau disuruh nikah. Udah mapan, ganteng, pinter, mau nunggu apa lagi? Alhasil, keluarga besarnya pun mengupayakan segala cara ini. Tak lama kemudian, Aryan pun keluar kamar. Dia pun heran, kenapa keluarga besarnya kok pada nongkrong malam-malam buta gini? Mana ada cewek yang cekikikan lagi disana pakai kerodong merah? Nah, pas ditunjukin surat pernyataan pernikahan Aryan sama tuh mbak-mbak, Aryan pun jelas aja ngamok. Dia okah lah. Ketika si Aryan pengen bilang dia okah nikah sama tuh mbak-mbak, eh dianya malah langsung nyelonok pergi. Nyelonok masuk ke kamarnya si Aryan lagi. Kayaknya nih mbak-mbak udah gak sabaran kelihatan. Capak bayi, tuyul. Walah cumi tuh, cuma mimpi. Keesokan paginya dibeliatkan si Aryan yang udah disambut oleh ART baru. Tapi Aryan ini orang emang perfeksionis banget. Dia itu langsung ngomel-ngomel pas dikasih kopi hitam pakai gula. Dia juga nyapnya pas dikasih makanan yang minyaknya tenggelewer. Hal hasil itu bibi-bibi pun langsung dipecat. Faktanya, ini udah ke-17 kalinya si Aryan ini ganti ART. Dan semuanya itu gak ada yang kuat selama satu hari sekalipun. Singkat cerita, Aryan pun sampai di kantornya. Nah, pas di pantry, Aryan pun langsung disambut oleh mbak-mbak yang pulen bener. Mbak Mira ini kayaknya siap suka sama si Aryan. Dia itu pura-pura punya tiket dobel buat nonton pertandingan kerikan. Tapi Aryan yang emang gak tertarik sama si Mira ini bilang, kalau dia itu lebih suka nonton bola. Dan dia juga udah janji nobar bola sama sohibnya si Monty. Ya, ini mbak-mbak pulen pun langsung kesalah. Monty pun nanya, Mira itu kurang apa lagi, cok? Pulen gendal-gendul padat gitu. Namun si Aryan pun bilang, kalau Mira itu gak orisinil, nenennya itu udah dipermak pake silikon. Kelihatan bro bisa padat gitu gak kenyal-kenyal. Palsu itu. Gak lama kemudian, Aryan pun sampai ke ruangannya. Nah, disana juga ada mas-mas yang kayaknya siap lagi mau dioperasi gitu. Rupanya si Aryan itu seorang insinyur robot. Dia itu sedang mengembangkan robot dokter. Nah, pas tuh robot prototipe disuruh kerja, asistennya si Aryan bilang kalau ada kesalahan koding. Yang artinya, tuh robot masih belum sempurna, dan malah ngejus tupak depadih sampai bopeng-bopeng bokongnya. Setelah dari ruangannya, Aryan pun langsung mendatangi ruang rapat. Dia itu hampir aja ditegur sama atasannya karena telat. Bahkan CEO perusahaan aerobotik pusat yang bernama Urmila pun mau wanti-wanti si Aryan. Karena ini orang super duper ngaret banget. Singkat cerita, Aryan pun menjelaskan kemajuan riset robotik di kantor cabang Mumbai yang terlihat meyakinkan. Nah, pas meeting bubar, Aryan pun dipanggil sama si Urmila. Jebulnya, Urmila itu tantenya si Aryan, cok. Urmila itu pura-pura marah karena dia tuh gak mau dilihat pilih kasih sama karyawannya. Nah, di sini Urmila pun nanya soal rencana kakaknya yang pengen si Aryan ini untuk segera nikah. Namun si Aryan itu ogah nikah. Hidupnya akan didedikasikan ke dunia robotik. Aryan juga ngembalikin omongannya ke tantenya itu. Yang nikah tapi cuma dalam hitungan bulan udah cerah. Intinya sih, dua orang ini pun sama-sama tergila-gilanya dengan dunia robotika. Karena mereka sama-sama freak, Aryan pun disuruh menemui si Urmila di California. Daripada di India disuruh kawin mulu, gak lama kemudian, Aryan pun langsung cus ke Amerika. Sesampainya di kantor pusat aerobotik, Aryan pun tergagum-gagum karena kantor ini udah high-tech banget. Setelah bertemu dengan tantenya, Urmila juga mau memamerkan robot-robot yang sudah berhasil mereka buat. Pertama ada robot kiri kuning yang bisa mengidentifikasi segala jenis narkopoi dan bom. Eh lah, cekok, kodasar kiri. Disana juga ada robot yang bisa parkur. Pokoknya banyak dah, Doraemon juga ada kok. Di ruangan Mila, Aryan pun digadang-gadang akan menjadi penelus perusahaan aerobotik ini. Mila ini yakin bener, dengan dedikasi dan kejeniusannya si Aryan, perusahaan ini akan semakin maju. Tapi Mila minta maaf, karena dia itu gak bisa menemani si Aryan selama tiga hari ke depan. Dia itu ada meeting mendadak di Belgia. Tapi tenang coy, Mila udah mempersiapkan semuanya. Semua kebutuhan si Aryan akan dihandil oleh si Sifra, asisten pribadinya si Mila. Singkat cerita, Arya pun sambil di rumahnya si Mila yang canggih, bener. Tapi pas masuk ke dalam, Arya pun langsung kaget, karena ada cewek cantik yang menyebut dirinya. Ternyata tuh mbak-mbak cantik adalah si Sifra, asistennya si Mila. Hebatnya, Sifra ini bisa langsung mengerti semua kebutuhannya si Aryan, tanpa Aryan harus minta. Bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil pun, Sifra ini tahu semua. Tapi ada yang aneh sih ya, setiap diajak ngomong, Sifra itu menjawabnya seperti template. Kayak udah diprogram gitu deh. Nah, setelah selesai mandi, Aryan pun heran, karena barang-barangnya yang di dalam koper, semuanya udah rapi tersusun di kamar. Ketika ke dapur, Aryan pun ngasih tahu ke Sifra, kalau emang dia tuh sangat terbantu, kalau ada orang yang nantain barang-barangnya. Namun sangat tidak sopan, seorang cewek membuka-buka barangnya cowok yang baru dia kenal. Di sini Sifra pun hanya jawab, Not. Nah, di sini juga Sifra juga membuat kopi yang sangat pas dengan kesukaannya si Aryan. Yang membuat mantap itu sih bukan karena kopinya menurut om ya. Karena fix no debat. Minum kopinya dilihatin sama cewek cantik gini. Om aja pengen. Pas makan malam, Aryan pun kembali takjub, karena seolah-olah Sifra itu tahu kalau dia tuh lagi pengen makan sushi roll. Mana masakannya si Sifra itu udah kayak seap terkenal lagi. Enak banget. Nah, di sini Aryan pun nyeletuk. Kamu bisa masak-masakan India nggak? Kalau nggak bisa, aku ajarin deh. Tapi si Sifra itu dengan gampangnya bilang, kalau dia tuh bisa memasak ribuan jenis masakan dari seluruh dunia, kali aja si Aryan tuh menghendaki mah langsung dibuatin. Malam harinya, pas si Aryan lagi nyantai main Viva, si Sifra itu nggak henti-hentinya mengecek keadaannya si Aryan. Apakah dia betul sesuatu atau tidak? Kesokan paginya, dibilangkan si Aryan lagi workout. Tak lama kemudian, Sifra pun mengabari kalau motor barunya si Aryan itu sudah datang. Ngeheknya, Aryan itu langsung jiper pas ngeliat si Sifra bisa mengangkat barbel dengan sangat mudah. Strong banget ini cewek ya, pikirnya. Karena melihat kecantikan dan perhatiannya si Sifra yang mantep benar, Aryan pun mengajak si Sifra untuk jalan-jalan sekaligus nyobain motor barunya. Singkat katanya, mereka pun riding dan ngobrol di sebuah bar. Nah, di sana Aryan juga ngajarin bahasa-bahasa slang India. Pokoknya, banyak bahasa gaul India yang diajarin ke Sifra. Nah, di pinggir pantai sambil main ayunan, Aryan yang kayaknya udah mulai tertarik sama si Sifra, dia pun mulai nanya, apakah pacarnya Sifra itu nggak marah kalau dia itu kerja non-stop nemenin si Aryan mulu? Alah, pertanyaan standar, nggak kreatif, pertanyaan zaman purba masih dipakai. Jelas aja si Sifra menjawab, dia itu nggak punya pacar. Kalau dia punya pacar pun, tuh cowok harus memenuhi 5 syarat. Pertama, dia harus insinyur IT, dia harus kerja di Mumbai, dia harus lahir dan besar di Delhi, dia harus punya hubungan dengan Bu Urmila Surkla, dan yang terakhir, namanya harus Aryan, Agni Hortri. Lah, ini mah bukan syarat, ngegombal. Abis itu, joget gendal-gendul deh. Ya, walaupun perabotannya Sifra itu nggak gede-gede banget, tapi padat, mantep. Tak terasa, karena terbawa suasana, Aryan dan si Sifra pun malah ewek-ewek, icik-icik, ewer-ewer. Malam harinya, Aryan pun bertanya, apakah Sifra itu senang? Sifra pun menjawab, kalau dia itu sangat bahagia, bisa bersama si Aryan. Nah, di titik ini, Aryan pun baru mengerasain, apa itu namanya jatuh cinta sama cewek. Nah, ketika si Sifra ingin kembali ke kamarnya, Aryan pun melarang si Sifra. Lagi mana ya, lagi greng-grengnya masa ia ditinggal pergi? Berkali-kali, Sifra pun bilang, baterainya udah mau habis, tapi si Aryan yang lagi sanggak ini pun bilang, biar aku yang ngecas kamu sampai buas. Keesokan paginya, Aryan pun bangun duluan, dan berniat membuatkan sarapan untuk si Sifra. Habis itu sih ya, rencananya mau tempur lagi. Namun rencananya gak semulus pahanya si Sifra. Aryan kaget, pas tahu kalau tantanya malah udah pulang. Dengan gelagepan, Aryan pun nanya, kan seharusnya kak, tantatan pulangnya besok. Urmila pun bilang, kalau dia tuh gak bisa meninggalin si Aryan sendirian, lama-lama di Amerika. Nah, di sana Urmila pun mulai curiga, kemana si Sifra? Kok bukannya dia yang membuat sarapan? Dengan terbata-bata, Aryan pun bilang, si Sifra kayaknya kecapean, jadi dia masih bubuk. Di titik ini Urmila pun sepanggil curiga, lah kok Sifra bubuk? Karena hal itulah, Mila pun langsung mengecek. Tapi kecurigaannya tambah besar, pas tahu kalau si Sifra itu gak ada di kamarnya. Apalagi pas si Aryan itu bertingkah aneh, dan tidak memperbolehkannya masuk ke kamarnya. Langkah kagetnya si Mila, pas ngeliat si Sifra udah tidur tanpa busana. Nah, di sana Aryan pun menjelaskan, kalau dia dan Sifra itu sama-sama mau, gak ada paksaan, jadi boleh dong tahan. Tapi pas mau ngebangunin si Sifra, Aryan pun langsung kena mentalnya, pas ngeliat si Sifra yang pelolor ngowoh. Di saat panik-paniknya itu, Urmila ini langsung nancepin kabel charge HP ke Sifra. Mila pun bilang, dia itu gak mati, cuma habis baterainya aja. Lah berak, Aryan pun baru sadar, kalau Sifra itu adalah robot canggih. Nah di luar, Urmila pun nelpon ke timnya, karena percobaan mereka pun sukses besar. Sifra itu bisa beradaptasi dengan sangat bagus. Namun Aryan pun langsung marah-marah ke tantenya, karena merasa dijebak. Rupanya Urmila itu sengaja mengundang si Aryan ke Amerika, untuk dijadikan bahan tes percobaan. Aryan yang jenius komputer robotik, dites dia itu bisa menyadari gak, kalau si Sifra itu robot atau enggak. Rupanya penelitian si Urmila itu selama puluhan tahun terbayarkan. Karena Aryan yang maniak robot aja, bisa sampai gak sadar. Bahkan dia itu sampai ewek-ewek sama tuh robot. Mila juga bilang, seharusnya Aryan juga seneng, karena dengan kontribusinya, dunia perobotan akan jadi lebih maju. Ya, walaupun kontribusinya cuman jengkingin robot di ewek-ewek aja sih ya. Nah, sekali lagi Aryan pun merasa kecewa. Untuk pertama kalinya itu, dia tuh ngerasa jatuh cinta beneran sama cewek. Dan dia pun berharap bisa serius. Eh, bangke-nya. Dia malah jatuh cinta sama robot, dijebak sama tantenya lagi. Terus Aryan juga penasaran, kenapa si Sifra itu bisa melakukan ewek-ewek dan sebagainya. Mila mengatakan, kalau Sifra itu dibuat dengan teknologi AI tercanggih, dia itu bisa mempelajari hal baru dengan sangat cepat, sehingga dia bisa meniru manusia dengan sangat sempurna. Nah, keesokan harinya, Sifra yang udah full charger menyapa si Aryan. Tapi kali ini Aryan terlihat sangat dingin. Pokoknya dingin. Banget. Sifra yang menyadari kalau si Aryan lagi sedih dan kecewa, mencoba menenangkan si Aryan. Tapi dia langsung diusir. Malam harinya, Urmila pun pengen ngasih tunjuk sesuatu yang keren. Sifra ini disuruh makan tomat. Fakarnya, dia itu cuma meniru manusia makan, tapi semua makanan itu tidak rusak. Ngeliat itu, Aryan pun langsung makan tuh tomat dari perutnya si Sifra. Karena tomatnya dicuri, Sifra pun bertanya, kenapa kamu mencuri tomatku? Ya gimana ya, namanya orang abis bucin, tapi malah jadi baper. Aryan pun asal jeplak. Ya aku nyuri tomatmu sana lapor polisi. Robot diperintah kayak gitu. Ya Sifra pun langsung pengen laporan ke polisi beneran lah. Untungnya, Urmila membatalkan perintah itu. Mila juga menyuruh si Aryan jangan kejam-kejam sama si Sifra. Karena si Sifra itu didesain, bisa merasakan sakit, sedih, kecewa, dan bahagia. Aryan pun bertanya, kenapa Sifra itu diciptakan. Urmila dan timnya itu ingin membuat robot yang bisa membantu manusia yang kesepian. Orang-orang yang butuh perawatan medis, tapi dia sebatang kara, dan lain-lain. Karena mendengar Sifra yang punya hati, malam itu Aryan pun meminta maaf ke Sifra. Dia tidak tahu harus bersikap gimana ketika mengetahui Sifra itu robot. Tapi di sana Sifra bertanya, apakah salah menjadi robot? Kesokan harinya, Aryan pun memutuskan untuk pulang ke India aja. Urmila mencoba menjaga si Aryan, karena riset Sifra itu akan lebih mantap kalau ada si Aryan ini. Namun Aryan sudah memutuskan, daripada tambah baper, mending dia balik ke India. Sesampainya di India, Aryan pun langsung nongkrong sama si Monty. Monty yang lihat si Aryan kayak ayam sayur ini nanya, kenapa bro? Apakah ini gara-gara cewek? Si Aryan pun menunjukkan foto si Sifra. Lah, si Monty pun langsung gedek-gedek lah. Pantesan ini anak jadi pelolar. Ini cewek mantep bener kok ya. Singkat cerita, setelah mabok bareng, Monty dan si Aryan pun pulang ke apartemennya si Aryan. Sambil berendam di kolam renang, Aryan pun curhat, kalau dia itu gak pernah sepujin ini. Tapi sayang, cintanya gak akan merah terwujud. Masalahnya apa bro? Itu cewek cantik banget kok. Aryan pun bilang, itu bukan cewek. Lah, si Monty ngekek parah lah. Dia kira si Sifra itu adalah Ladyboy, alumnus Thailand. Tapi pas dibilang kalau si Sifra itu robot, baru deh ini orang ikutan nyemplung. Keesokan paginya, si Monty pun masih aja gak percaya. Masa ia ada robot sebegitu canggih dan sempurna sampai bisa dia cakap pakai orang. Tapi si Aryan bilang, kalau Sifra itu sangat sempurna sebagai manusia. Malam harinya, pas lagi ngadem pikir, Aryan pun ditelepon sama emaknya. Emak pun memohon si Aryan untuk pulang ke Delhi, untuk kali ini aja. Tolong datang ke perjodohannya si Aryan. Mengejutkannya, si Aryan pun bersedia. Singkat cerita, Aryan pun sampai di Delhi. Dia pun langsung dipertemukan dengan cewek manis yang bernama Niki. Kayaknya sih ya, si Niki ini pun langsung klop sama kegantengannya si Aryan. Namun si Aryan masih aja tetap sama. Dia gak tertarik sama cewek lain selain si Sifra. Nah, di kamar, pelayan keluarga Aryan, si Papu, ngasih baju buat acara lamaran. Ini orang nyerokocos aja. Mingkat! Ulah, mewek! Nah, pas lagi galau-galaunya itu, Tante Mila pun nelpon. Dia mengucapkan selamat atas pertunangannya si Aryan. Sialnya, Mila itu malah menyuruh si Sifra juga ngasih selamat ke Aryan. Tekad yang udah dibeton sekian lama sama si Aryan, tiba-tiba langsung ambruk cuman karena kata-kata, Hai! Di sini Aryan pun malah jadi mantep. Dia tuh gak mau nikah. Dia pun langsung mengedap-gedap mau kabur dari rumah. Tapi gak perlu waktu lama, si Niki pun langsung mengenali si Aryan. Gak cuman itu, paman-pamannya juga langsung ngegepin si Aryan. Karena gak punya jalan lain, dia pun mencoba kabur dari loteng. Sialnya, kakek malah lagi udut di loteng itu. Karena si Aryan ini dekat bener sama kakeknya, dia pun cerita, kalau dia tuh gak mau kabur. Dia cuman gak mau nikah sama si Niki, karena dia itu udah punya cewek yang sangat dia cintai. Karena bujuk rayu si Aryan, kakek pun bersedia membantu si Aryan. Alhasil, Aryan pun bisa kabur dengan santuy. Nah, malam harinya, keluarga si Aryan pun kesal bener. Ini udah kesekian kalinya, Aryan itu kabur pas acara lamaran. Keluarga mereka pun sampai harus malu berkali-kali. Nah, di pinggir kali, Aryan pun menelpon tantenya. Aryan meminta tantenya itu mengirimkan Sifra ke India. Aryan beralasan, bila si Sifra itu akan bisa belajar lebih banyak, bila dipantau langsung oleh si Aryan. Dengan semua bujuk rayunya, akhirnya Urmila pun setuju. Dengan catatan, ini hanya research. Sifra itu jangan diapapain, apalagi di ewek-ewek. Susah, bos, membersihin bekas lendirnya itu lho. Bisa konslet nanti. Beberapa hari kemudian, Sifra pun dikirim ke India. Dari wajahnya si Aryan, dia itu nggak bisa menyemunyikan rasa bahagianya. Begitu juga dengan si Sifra, yang kembali bertemu dengan si Aryan. Andaikan ada robot ginian beneran ya, oh mau satu dong. Sesampainya di kamar, Aryan pun langsung mengintegrasikan sistem Sifra dengan semua sistem miliknya, agar si Sifra itu bisa belajar dengan sangat cepat. Setelah selesai, Sifra pun mendeteksi kalau si Aryan itu merasa cemas. Ternyata, Sifra ini punya kemampuan mendeteksi emosi dari mimik wajah, tekanan darah, dan hormon. Aryan pun bilang, kalau dia lagi sedih dan cembetut, tolong peluk aku. Itu akan membuatku nyaman. Ashoi! Eh, pas lagi asik-asiknya peluk-pelukan, malah ada notifikasi dari si Monty yang ngirim guyonan bapak-bapak. Aryan pun bilang, kalau itu cuma bercandaan. Ya, 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 cantik sih cantik, tapi sistem ketawanya kayaknya harus diupgrade deh. Serem! Nggak pake lama, Aryan pun langsung menelpon emaknya, dan menjelaskan kenapa kemarin dia tuh kabur. Aryan pun bilang, kalau dia tuh udah punya calon istri yang amajing. Emak tentu aja nggak percayalah, wongsi Aryan ini sering nyipul, tapi pas diliatin mukanya si Sifra, emak pun langsung sumberingah. Berita besar itu pun langsung disebarin ke keluarga besarnya juga. Malam harinya, Sifra pun ditemun sama si Monty. Jujur nih, Monty itu aslinya sih masih nggak percaya, soalnya si Sifra itu perfect bener. Namun pas si Sifra disuruh niruin semua omongannya si Monty, si Monty pun langsung kena mentalnya. Sik, 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 masih belum percaya nih. Bisa aja si Sifra itu beneran lulusan Thailand Ladyboy. Nah, pas diajak salaman, Monty baru percaya, genggamannya tuh lho bro, kuat bener kayak kuli. Kesokan paginya, Aryan dan Sifra pun langsung cus ke bandara. Nah, pas di mesin X-ray, dia pun hampir ketahuan. Untungnya, Aryan itu punya surat resmi tuh robot. Sesampainya di Mumbai, Sifra pun langsung disuruh ganti baju. Di sepanjang jalan, Aryan juga ngasih semua hal-hal yang harus dilakukan oleh si Sifra ketika ketemu sama keluarga besarnya. Contohnya tuh kayak, pas dikasih uang, Sifra itu harus pura basah-basi, jangan langsung diembat. Terus, untuk orang yang lebih tua daripada si Sifra, harus minta berkah dengan menyentuh kakinya. Pokoknya, gitulah. Singkat cerita yang ngelupa keberapa, Aryan dan Sifra pun sampai di rumah. Melihat Sifra yang rambutnya ketiup angin, keluarganya si Aryan pun langsung takjub. Nah, pas prosesi ngasih duit pemberkata, Sifra itu emang basah-basi sih, tapi tuh uang langsung disikat. Gak cuman itu, pas minta restu ke keluarga, Sifra juga meminta restu ke keponakannya si Aryan, si Nobita. Bangkanya, Sifra malah bilang, kan bener, dia lebih tua dari aku. Aku aja baru satu tahun kok. Ngok. Yakin deh, bu. Ketawanya butuh diupgrade ini robot. Nah, di dalam, Sifra pun ditanyain ini itu. Tapi dengan kecerdasan supernya, Sifra itu bisa menjawab dengan sangat lancar. Di sana, kakek juga sangat bahagia. Dia yakin, kalau Aryan itu akan membawa mantu yang sangat sempurna untuk dirinya. Dan hal itu pun hari ini terjadi. Aryan juga bilang, kalau Sifra ini bekerja untuk Tante Urmila, makanya dia tuh tau bener dengan budaya India. Nggak mau membuang waktu, emak pun langsung nanyain, tanggal lahir, si Yoh dan potonnya si Sifra buat dibawa ke pandit. Tapi si Aryan bilang, hal gitu-gituan nggak perlu, soalnya Sifra itu yatim piatu dari lahir, dan bebi Urmila udah dianggap sebagai ibunya si Sifra. Mendengar itu, keluarganya si Aryan pun malah jadi semakin sayang sama si Sifra. Nah, malam harinya, Sarmila pun menelpon si Urmila. Dia berterima kasih karena telah membawakan jalan mantu yang sangat sempurna. Lah, si Urmila pun langsung bingung lah. Untungnya, Aryan langsung sigap kerebut HP emak. Di tempat sepi, Aryan pun menjelaskan semuanya. Urmila jelas aja nggak setuju. Sifat itu kan ropet, cok. Masa iya si Aryan mau ngibulin semua keluarganya? Tapi Aryan punya argumen, dengan pura-pura pertunangan ini, itu malah akan membuat si Sifra belajar lebih cepat. Bayangin aja, Tan, dia tinggal bersama keluarga India yang masih kolet. Secara nggak langsung, prosesornya akan merekam semua budaya India dalam sekali sedot. Pokoknya, Aryan akan bertanggung jawab kalau sampai ketahuan. Keesokan paginya, Aryan pun mendatangi si Sifra dengan setangkai bunga. Nggak pakai basa-basi, Aryan pun mengajak nikah si Sifra. Lah, kok malah ngajak nikah? Sifra pun sempat nanya, apakah itu mungkin? Namun Aryan yang udah bucin parah sama si Sifra nggak peduli, walaupun Sifra itu robot. Habis itu, tukeran iler deh. Eh, 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 Nobita ngapain di situ? Ganggu orang tukeran iler aja, siang harinya, Aryan pun bilang kalau Sifra itu akan memasak makanan untuk semua keluarga. Tentu aja, dengan otak komputer, Sifra itu bisa membuat makanan apapun dengan sangat sempurna. Bahkan keluarganya si Aryan sampai takjub karena Sifra itu bisa membuat masakan sebanyak dan seenak itu dengan sangat cepat. Karena semua orang udah sangat menyukai si Sifra, mereka pun sepakat untuk segera melangsukkan proper nikahan Sifra dan si Aryan. Beberapa hari kemudian, di acara pesta, diperlihatkan tantenya si Aryan, Bibi Manglah, dan sepupunya si Kamal. Bibi Manglah pun menyuruh si Kamal untuk jadi insinyur biar dia bisa dapat cewek cantik kayak si Aryan. Tapi Kamal yang emang boder ini mah gak yakin secantik apa sih calon kakak sepupunya itu. Nah, di kamar, Aryan pun sangat apjub pas melihat si Sifra yang pakai baju kurang bahan. Nah, pas Bibi Ibu datang untuk menjemput si Sifra, dia pun langsung ikutan terkesima. Ngeliat kamu, Nduh, kayak ngeliat tehli kebakaran. Menyala, hot bener. Ngeheknya, Sifra malah mengira itu perintah untuk membakar. Untungnya, Aryan pun langsung membatalkan perintah itu. Nah, pas dibawa ke bawah, Tante Julit Manglah pun malah sok-sokan. Dia pun malah nanya, Wah, cantik bener ya. Kamu dari kasta apa? Terus, latar belakang keluargamu itu gimana? Mendengar itu, Bibi Ibu dan Paman Fota pun langsung mengajak Sifra untuk menjauh. Dari itu tante-tante tukang gibah. Bahkan Fota juga bilang, kalau Tumak Lampir bilang yang gak-enggak lagi, ditapuk bolak-balik aja. Ngeheknya, itu malah masuk sebagai perintah buat si Sifra. Untungnya, Buah langsung menyangkal perintah itu. Bisa bonyok tuh, Mak-mak, kalau ditapukin sama robot. Gak lama kemudian, Pamannya si Aryan, suami dari si Manglah juga dateng. Paman Gupta juga sangat terkesimah dengan kecantikannya si Sifra. Bahkan si Kamal yang sebelumnya gak percaya langsung kelepok-kelepok pas ngeliat si Sifra. Udah lah, jogetin dulu kayaknya enak sih ya. Singkat katen ya, acara para pernikahan pun sukses besar. Nah pas acara tinggal menyesalkan keluarga inti, semua keluarga pun pengen nyuapin manisan ke Sifra sebagai rasa syukur. Eh, pas si Futa menyuapin si Sifra, dia pun langsung keleng ngercuk. Rupanya Sifra itu kehabisan baterai. Melihat Sifra yang tahu-tahu tumbang, Paman Gupta yang seorang dokter pun langsung mengecek si Sifra. Tapi seketika, dia pun langsung shock karena tidak ada denyut nadi dan nafas di sana. Ngeliat itu, Aryan langsung ngebopong si Sifra. Walafedush! Gak lama kemudian, Paman Gupta pun bilang, kalau Sifra itu telah tewas. Mendengar itu, semua keluarga pun langsung menangis sambil mencoba menenangkan si Aryan. Tapi Aryan malah cekikikan, Sifra gak mati kok, dia cuma kecapean terus pingsan, no liat no. Mak yang khawatir pun bertanya, kenapa Sifra tiba-tiba pingsan. Aryan pun ngibul, maklumlah mak, namanya juga cewek biasa bulanen. Tapi ngeheknya, Futa yang beleguk ini malah sok tahu. Oh ala, Sifra hamil tahu, selamat ya. Perak! Mulut losdol. Nah sekarang, giliran Paman Gupta. Kakek pun marah besar sama si Gupta. Udah disekolahin dokter mahal-mahal, gak bisa bedain orang pingsan orang mati. Mending jadi mantri sunat aja kalau gini mah. Nah malam harinya, Aryan dan keluarganya pun malah minum-minum sampai mabuk. Karena mabuk itu, mereka pun malah ngebacot dan bilang kalau si Sifra itu udah kayak komputer. Karena semua yang dilakukan itu cepat bener. Udah kayak CPU aja. Untungnya, Aryan itu gak keceplosan dan pamit karena dia mau ngelonin si Sifra. Nah di kamar, dua pasangan gak normal ini pun malah mengadukasi. Di saat mau ewek-ewek, Sifra pun bilang ke Aryan kalau ada software fast charging yang Sifra temukan di online. Apakah dia harus mendownloadnya atau tidak? Ya karena si Aryan ini lagi mabuk, dia pun bilang download, 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 wifi gratis, download, asok atau download. Keesokan harinya, si Sifra ngebangunin si Aryan. Tapi ada yang aneh sama si Sifra, dia itu sama sekali tidak mengandalkan si Aryan. Sek, se, se, ini bercanda atau beneran nih? Tapi robot masa ia bisa bercanda sih ya? Eh, malah ikut-ikutan napokin. Menyadari keanehan ini, Aryan pun langsung pengen ngambil laptopnya. Eyalah, ini capek malah keluyuran. Nah, ketika dicek, rupanya Sifra itu terkena virus gara-gara mendownload aplikasi ilegal yang menyebabkan memorinya jadi korup. Nah, pas nanya ke Tante Mila, dia pun kaget. Karena seharusnya Sifra itu gak bisa kena virus kalau dia gak download sembarangan. Untungnya, Mila masih bisa mengembalikan memorinya yang hilang itu, tapi dia butuh waktu 4 jam. Yalah, dah lah. dirobot melayu-melayu terus ya. Matiin, Wailah. 4 jam kemudian, akhirnya Sifra pun kembali normal. Langsung disosor dong, Lena E. Siang harinya, diperlihatkan Kamal yang datang ke rumah. Sialnya, pas dia datang lewat belakang, dia malah ngeliat si Sifra yang lagi di charger. Karena memori yang di-backup itu gak full, Sifra pun lupa kalau dia itu harus menyembunyikan identitasnya sebagai robot. Alhasil, Sifra pun malah bilang ke Kamal, kalau dia itu sebuah robot yang sangat canggih. Kambingnya, mengetahui fakta itu, Kamal bangke tukang berak ini pun malah memanfaatkan situasi. Dia membawa Sifra ke loteng dan malah pengen nyosor si Sifra. Bocah telek, ngapain lu? Ya jelas saja, ini bocah bau kencur pun langsung dikeplakin sama si Aryan. Kambingnya lagi, ini bocah malah mengancam akan membocorkan hal itu ke keluarga besarnya. Alhasil, Aryan pun nyuruh si Sifra gantung ini orang-orang kebalik. Kalau Kamal berani buka mulut, maka dia akan ketemu Dewa di Nirwana. Karena kejadian itu, Aryan pun ngasih perintah. Nggak ada seorang pun yang bisa ngasih perintah ke Sifra, kecuali dirinya. Ya, 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 langsung pelukan dong. Aduh, kacian, dimarahin ya. Tak lama kemudian, dipilihatkan, kalau acara pernikahan Sifra dan si Aryan pun akan segera dilangsungkan. Mengetahui itu, Urmila pun jelas saja sangat marah benar. Dia nggak habis pikir dengan tingkah laku keponakannya itu. Pokoknya, Mila pengen pernikahannya nggak ngotak ini dibatalkan. Urmila juga bilang, kalau Sifra itu bukan milik si Aryan, Sifra itu adalah properti aerobotik dan hasil kerja keras timnya selama bertahun-tahun. Namun si Aryan nggak mau dengerin, dia itu tetap pengen nikah sama si Sifra. Nah, di bawah, para cewek-cewek pun lagi pada menari. Di sana juga, Sifra disuruh untuk joget. Tapi belum juga joget. Tiba-tiba, Papu mengabarin kalau kakak itu anfal. Alhasil, semua orang pun jadi panik. Karena butuh pertolongan cepat, si Sifra pun disuruh nyopir mobil biar dapat rute yang tercepat ke rumah sakit. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sakit. Tapi kok ya sepi bener. Walah kire, kire. Rupanya rumah sakit kire, coy. Ya bener juga si rumah sakit, tapi ah sudahlah. Singkat ceritanya lagi, mereka pun sampai di rumah sakit manusia. Dokter pun mengatakan, kalau tekanan darah kakak itu sangat rendah, masih untung dia bisa datang tepat waktu. Kalau lewat sedikit aja, tuh kakek-kakek pasti udah entet. Nah, di sana, Aryan pun merasa amat bersalah. Hampir aja kakeknya game over gara-gara dia ngasih perintah yang gak jelas ke Sifra. Ngeheknya, Sifra itu sama sekali gak peka dengan situasi ini. Yah, gimana mau peka atau bos? Namanya juga robot, toyo. Alhasil, Sifra pun langsung disodan sama si Aryan. Gak lama kemudian, kakek pun meminta Aryan untuk masuk. Dia bilang, kalau dia itu belum mau mati, dia itu masih pengen melihat si Aryan menikah. Bagaimanapun caranya. Beberapa hari kemudian, kakek pun dibawa pulang walaupun harus pakai kursi roda sih. Nah, di saat itu, Monty pun ngasih tahu ke Sifra tentang kepulangan kakek. Tapi dia hanya menjawab, oke, udah habis itu, ini robot pun langsung nyisir lagi dong. Malam harinya, Monty pun memperingatkan si Aryan. Sifra itu emang sempurna, tapi dia tetap sebuah robot. Dia itu gak punya emosi dan empati layaknya manusia. Monty juga membandingkan dengan istrinya. Walaupun istrinya itu tukang ngomel, tapi ya emang gitulah hakikat sebagai manusia. Walaupun bimbang, Aryan gak bisa membatalkan pernikahan ini. Nasi udah jadi bubur, mana bubur udah diaduk lagi. Keesokan harinya, diperlihatkan Sifra yang membantu persiapan pernikahannya. Pokoknya hari itu, semua keluarga pun merasa amat bahagia dengan pernikahan Sifra dan si Aryan. Sampai malam harinya, sebelum acara pemberkatan, Sifra yang udah mau lowbed mencoba mengecas dirinya sendiri. Sialnya di saat itu, malah terjadi konsleting listrik. Alhasil proses ngecas itu malah membuat sirkuit Sifra jadi rusak. Di saat yang bersama, Tante Urmila pun pulang ke India. Dia tuh marah besar dengan apa yang diperbuat oleh keponakannya itu. Namun Aryan mencoba menjelaskannya pelan-pelan. Dia itu emang salah. Sifra itu emang ropet. Tapi cintanya ke Sifra itu tuh lho, tulus. Aryan itu tidak bisa membayangkan, gak bisa hidup tanpa Sifra. Dia pun berjanji, bila dia menikah dengan si Sifra, Aryan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh tantenya itu. Karena Aryan terus aja memohon, akhirnya Mila pun luluh juga. Oh alah waduh, Monty, Monty ganggu jadinya jadi hilang toh. Walah bangke. Nah di tempat lain diperlihatkan kalau tim-tim itu disuruh memanggil Sifra ke pelaminan. Tapi Sifra yang udah konslet malah melantur dengan suara robot yang sangat aneh. Ya ini bocah pun langsung jiper lah. Dia pun langsung laprang ke Aryan soal keanehannya si Sifra. Sialnya pas nyari si Sifra, Sifranya malah udah hilang entah kemana. Sial yang kedua, GPS-nya si Sifra juga ikutan Sudan. Jadi tuh robot beneran hilang-hilang-langang-langang-langang-langang. Beberapa waktu kemudian Sifra pun malah udah ngegokrok di kantor polisi. Dia itu berniat melaporkan pencurian tomat yang dilakukan oleh si Aryan. Jelas aja para polisi tuh pun ngetahuin si Sifra lah. Tapi karena si Sifra terus aja ngelag dengan suara yang aneh-aneh. Mau gak mau tuh polisi pun ngeladenin tuh laporan pencurian tomat. Di saat yang bersamaan Aryan dan si Monty pun kekitar nyariin si Sifra. Untungnya polisi yang curiga menelpon nomor telepon yang dikasih sama si Sifra di laporannya itu. Dan nomor itu adalah nomornya si Aryan. Ketika hendak mendatangi kantor polisi Aryan pun mendapatkan notifikasi bukti transfer 400 ribu rupiah ke WO. Nah disini Aryan pun jadi sadar kalau yang dilakukan Sifra sekarang itu adalah perintah-perintah yang dikancel sebelumnya. Mungkin aja karena rusak sistem Sifra itu kembali mengaktifkan perintah yang dikancel itu. Gak lama kemudian Sifra pun sampai ke rumah dengan tank gembradak. Ngeheknya bibik manglah malah kembali ember mulutnya. Alhasil ini nenek-nenek gibah pun langsung ditabuk bolak-balik. Setelah itu Sifra pun langsung joget-joget gak jelas karena kemarin pas mau joget kan kakek masuk rumah sakit tuh ya. Disana semua orang pun melihat si Sifra dengan sangat aneh karena ini cewek tiba-tiba goyang-goyang gak jelas. Ketika si Aryan hendak menyuruh si Sifra untuk berhenti Sifra malah ngeplak Aryan sampai tepar. Nah ini nih Sifra pun langsung nyeret si Kamal dan pengen menjatuhkannya dari lantai atas. Untungnya itu undur-undur laut masih selamat coy. Setelah itu Sifra pun hendak membakar Delhi. Kakek yang melihat kegilaan ini memohon kepada Sifra tapi Sifra tetap aja pada perintahnya untuk membakar Delhi. Melihat Sifra udah menjadi gila mau gak mau Aryan pun kembali memukul si Sifra hingga dia mati. Dengan kesedihan yang amat sangat Aryan pun menggendong tubuh Sifra yang udah kaku. Dan filmnya pun berakhir. Lah kok endingnya gini amat ya sek 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 eh ada yang nyempil dikit ternyata. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan kalau aerobotik memperkenalkan robot-robot prototipe yang terbarunya. Dan yang menjadi pelopor kesuksesan pengembangan robot itu adalah Sifra 2.0. Sifra yang sekarang adalah Sifra yang udah jauh lebih sempurna karena dia dikembangkan langsung oleh si Aryan. Di saat itu tiba-tiba si Aryan dihampiri cepek cantik yang menama Javi. Javi ini sangat ngefans sama si Aryan. Dulu itu dia punya mimpi punya pacar robot yang sangat sempurna. Tidak selingkuh, tidak ngerokok, tidak minum, pokoknya gentleman dah. Namun Aryan bilang sesempurna-sempurnanya robot lebih baik mencintai manusia aja. Gara-gara itu Javi pun jadi keseng-sem sama si Aryan dan mengajak Aryan untuk ngedet. Tapi tanpa dia sadari pandangan Sifra 2.0 terus memandangnya si Aryan. Dan bener aja kayaknya siya si Sifra itu cemburu. Dan bersambung coy. Terus kapan nih lanjutannya om? Om juga gak tau kapan nih film keduanya keluar. Dahlah gitu aja. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Untuk yang mau support om bisa dengan super thanks. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om rewk spamit dulu dan berhatiin.